Dua hari ini berbagai perusahaan dan lembaga di seluruh dunia kembali menjadi sasaran cyber attack atau serangan dunia maya. Serangan ransomware kali ini diduga berasal dari Ukraina dan lebih ganas dibanding virus WannaCry yang melumpuhkan sejumlah sistem 150 negara beberapa saat lalu. Rumah sakit di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, termasuk korban serangan global dunia maya terkini. Segera setelah sistem diserang, sejumlah pasien mendapat informasi bahwa rencana operasi mereka terpaksa ditunda. Yang menjadi sasaran, termasuk perusahaan farmasi Merck dan perusahaan biskuit Oreo. Serangan terhadap komputer sistem di sejumlah perusahaan dan rumah sakit di Amerika ini adalah bagian dari serangan global. Modusnya mirip dengan ransomware WannaCry yang menimpa 150 negara Mei lalu. Peretasan ini dilakukan dengan cara mengunci sistem data dan baru akan dibuka jika korban membayar uang tebusan senilai 300 dolar bitcoin. Ukraina, termasuk yang paling parah terkena, hingga harus menutup sejumlah fasilitas umumnya. Mulai dari bandara, perusahaan listrik, bank, ATM, hingga toko swalayan. Penyebarannya pun secara global sangat cepat. Menurut sejumlah pengamat keamanan dunia maya, terulangnya serangan ransomware global ini menunjukkan kerentanan sistem keamanan internet. Para ahli yakin, ancaman ini bukan yang terakhir. Sebaliknya, akan meningkat. Signature of these attacks are changing too quickly for conventional antivirus to keep up. However, there are methods of protecting specifically against unwanted encryption and hence against ransomware. And organizations, enterprises, individuals need to start looking at that sort of protection. Para ahli menyarankan agar para korban peretasan tidak membayar uang tebusan, karena tidak akan menyelesaikan masalah. Dari Washington, demikian laporan tim VOE.